Intro Halo Sobat Kamus Fakta Ketika banyak orang mengalami kesulitan karena berkurangnya penghasilan Masa pandemi ternyata adalah berkah bagi Jeff Bezos Pria yang menjabat sebagai founder sekaligus CEO Amazon tersebut Tercatat mengalami pertumbuhan kekayaan sampai 34,1 miliar dolar tahun ini Tak mengejutkan, mengingat selama masa lockdown di beberapa negara dan kawasan Banyak orang memilih berbelanja secara online Salah satunya melalui Amazon, e-commerce yang dimiliki Bezos Sebelum masuk ke video pembahasannya Sobat Kamus Fakta jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya Jika memang diperlukan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya Sobat Ya kalau bisa sih di rumah aja Kan ada Kamus Fakta yang siap menemenin Sobat-Sobat Kamus Fakta di rumah Oh iya Sobat, faktanya Dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya Itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui Nah berikut ini ada beberapa fakta tentang Jeff Bezos Tidak Merugi Saat Pandemi Hampir semua sektor di dunia terdampak oleh pandemi Bahkan orang-orang terkaya di dunia pun ikut mengalami kerugian karena ekonomi yang carut-marut Faktanya nih Jeff menjadi satu-satunya di antara lima orang terkaya di dunia Yang gak kehilangan uang speser pun selama 2020 ini So that's why I set my first meeting for 10 o'clock I'm like I can't think about that today You get paid to make a small number of high quality decisions But Amazon's not a part of company And all of our senior executives operate the same way I do Penghasilan Di antara banyak bos perusahaan besar di Amerika Serikat Gaji Bezos sebenarnya bukan yang paling besar Meski begitu nilai total kekayaannya mencapai 120 miliar USD Semua berkat saham yang ia miliki di Amazon Dengan semua saham yang ia miliki di Amazon Kekayaan Bezos bahkan bertambah cukup signifikan per detiknya Faktanya nih Bezos mampu menghasilkan 2.489 USD per detik Atau setara dengan 37 juta rupiah Nilai ini lebih dari 2 kali gaji mingguan karyawan biasa di Amerika Artinya dalam 1 menit Bezos juga bisa menghasilkan 47.000 USD Yang nilainya setara dengan gaji setahun karyawan biasa di negeri Paman Sam Posisi Pada 2017 lalu Bezos kehilangan cukup banyak aset yang dimilikinya Semua itu karena perceraiannya dengan sang istri McKenzie Bezos Sebanyak 25% saham Amazon yang ia miliki bersama selama menikah Akhirnya ia serahkan kepada mantan istrinya Meski nilainya cukup besar Dan bahkan membuat sang istri menjadi wanita terkaya nomor 4 di dunia Faktanya Bezos tetap tidak kehilangan gelarnya sebagai orang terkaya di dunia Lebih kaya dari kerajaan Inggris Menurut data dari Forbes tahun 2017 Kerajaan Inggris memiliki total kekayaan sebesar 88 miliar USD Faktanya nih Jika dibandingkan dengan nilai total aset yang dimiliki oleh Bezos CEO Amazon itu masih 36% lebih kaya dibanding kerajaan Inggris Nilai GPD Nilai GPD Islandia adalah 25,8 miliar USD Jika ditambah dengan GPD Luxembourg 70 miliar USD Dan Cyprus 424,9 miliar USD Totalnya memang mencapai 120 miliar USD Tapi jika dibandingkan dengan nilai kekayaan Bezos yang notabene adalah persorangan Angka GPD 3 negara itu tentu akan terasa kecil Nah itulah tadi beberapa fakta tentang Jeff Bezos Apa yang diraih Bezos memang bukan hasil kerja 1-2 malam Ia merintis usahanya itu sejak masih muda Sobat Kamus Fakta jangan patah semangat dalam melakukan hal apapun ya Tidak ada yang tahu juga kedepannya nasib kita itu seperti apa Jadi tetap semangat ya Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya Jika suka dengan video ini, boleh di klik tuh like-nya Kalau gak suka, ya kali gak suka Terima kasih sudah menonton video ini ya Terima kasih sudah menonton video ini ya